Intro Pemirsa pernikahan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono menjadi momen berkumpul keluarga Momen itu menjadi kesempatan bagi keluarga Presiden Joko Widodo untuk berkeliling kota Solo dengan bos bertingkat Intro Ibu Negara Iriana Joko Widodo bersama keluarga memanfaatkan momen jelang pernikahan Kaisang Iriana Iriana dengan berkeliling kota Solo Seluruh keluarga Jokowi berangkat dari Grahasaba menaiki bus tingkat Setibanya di halaman balai kota Solo mereka berfoto bersama dan menikmati suasana sore Sementara itu rumah calon mempelai wanita Erina Gudono disisir tim penjinak bom Gegana Polda daerah istimewa Yogyakarta Sterilisasi dilakukan untuk memastikan tidak ada benda mencerigakan di sekitar rumah Erina Tim penjinak bom dari Gegana Satbrimob Polda daerah istimewa Yogyakarta menyisir dan mensterilisasi rumah Erina Gudono di Purwosari, Sleman, Yogyakarta Petugas menyisir setiap sudut ruangan di dalam tenda menggunakan alat pendeteksi benda mencerigakan Penyisiran dilakukan sehari jelang rangkaian prosesi pernikahan yang akan dimulai besok hari Penyisiran dilakukan untuk memastikan tidak ada benda mencerigakan di dalam area rumah Kita beralih ke informasi platform digital Youtube yang tidak hanya menjadi ruang bagi masyarakat Untuk menyalurkan ide-ide kreatif dan inovatif dalam membuat berbagai konten menarik Lebih dari itu pemirsa Youtube mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat Sehingga mampu menstimulus perekonomian nasional Youtube sebagai platform inklusif memegang peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan Platform ini berkembang pesat seiring banyaknya kalangan menggunakannya sebagai ladang pencarian Dalam acara kreator Indonesia berkarya di Hotel Parhayat Jakarta bertajuk Youtube Impact Report 2022 Peran Youtube bagi PDB negara mencapai 7,5 triliun rupiah sehingga mampu menstimulus perekonomian nasional Youtube sudah di Indonesia selama 10 tahun ya tepatnya Dan banyak memberdayakan anak-anak muda dari banyak segi juga gitu kan Dari sebagai konten kreator yang bisa making income juga daripada Youtube Dari AdSense dan juga dari advertisement placement di dalam konten-kontennya Juga jadi sumber informasi untuk banyak orang gitu Ya fokus atas konten apa yang akan disampaikan Target audience dan yang paling penting jangan lupa authenticity dari you sendiri Kalau enggak nanti enggak berhasil Kalau copy-copy saja ya you not you Dalam acara kreator Indonesia berkarya yang diinisiasi oleh Youtube ini Turut mengundang sejumlah tokoh nasional yang mumpuni dalam melihat perubahan Di antaranya eksekutif chairman MNC Group Haritanu Sudibio Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan para konten kreator muda Tim Liputan Ainews melaporkan Pemirsa sebagai persiapan jelang tahun politik 2024 Partai Perindo akan menggelar konsolidasi nasional Konsol nas akan digelar 8 hingga 10 Desember mendatang Partai Perindo akan menggelar konsolidasi nasional pada 8 hingga 10 Desember Untuk menatap pemilu 2024 yang kian dekat Acara dihadiri pengurus DPW se-Indonesia dan 408 anggota DPRD Partai Perindo se-Indonesia Ketua Panitia Konsolnas Harry Budianto mengatakan Konsolnas merupakan bagian dari upaya partai menyiapkan infrastruktur partai Bisa bekerja maksimal Kita akan melaksanakan konsolidasi nasional Dan sekaligus melaksanakan bimbingan teknis Anggota DPRD Provinsi Kabupaten Kota Partai Perindo seluruh Indonesia Nah adapun konsol nas dilaksanakan adalah bagian daripada Strategi Taktik Kita ingin membangun soliditas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!